Pemuda berusia 24 tahun berinisial F juga diamankan karena menguasai narkotika jenis ganja seberat 30,5 gram. Ia juga dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Sepakan kemudian, polisi menangkap RLP 32 tahun dan AIP 26 tahun dan YS 23 tahun karena menguasai narkotika jenis sabu seberat 0,6 gram. Ketiganya juga dijerat pasal 114 ayat 1. Dua pekan sebelumnya, tiga pemuda berusia produktif juga sudah diamankan yakni DMW, RSH, dan AH. Ketiganya ditangkap karena menguasai sabu dan dijerat pasal 114 ayat 1. Pasal itu menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Peredaran sabu dan ganja di Purwakarta, ini semua berkat bantuan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Purwakarta. Barang bukti dan? Barang bukti terdiri dari sabu dan ganja. Penangkapan ini ada 7 titik di seluruh wilayah Purwakarta, jadi seluruhnya itu melalui proses yang cukup lama, sehingga kemarin selama dari mulai Ramadan sampai dengan sekarang tim lidik kita memaksimalkan, dan hasil tangkapannya kita maksimalkan pas seminggu kemarin. Dari Purwakarta, Amirullah Kamuning TV melaporkan.